Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Raya Syalip Puji Tuhan, terima kasih Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang telah membuat kita waras dan sehat Yang membuat kita cerdas Karena kita masih memiliki satu Tuhan Bayangkan saja jika sebuah negara Dipimpin oleh tiga presiden Satu presiden saja sudah membuat kita bingung Apalagi presidennya ada tiga Sahabat Iwan Vila telah Datang kembali, telah menjadi Manusia kembali Seorang Pak Sukrianto yang dulunya Adalah seorang muslim Menikah dengan muslimah dan memiliki Anak, kemudian Karena dia bermimpi Ditetangi sosok gondrong berjubah putih Kemudian dia menjadi Murtad, ya, kesaksianya Masih bisa kita lihat Di channelnya Yusuf Manuburu dan ini Akan saya abadikan supaya Saya tidak kehilangan momen bahwa Umat Islam yang cerdas itu Pasti akan nyaman merasa Atau memiliki satu Tuhan Saja daripada memiliki Tiga atau dua Ini berikut adalah kesaksian Pak Sukrianto dari Sumatera Utara Ketika dia melakukan kesaksian Di channelnya Yusuf Manuburu Mari kita simak bersama Sahabat Tuhan Vilah Pak yang tadinya tidak percaya Tuhan Yesus Seseorang yang tadinya Antikris Artinya tidak percaya kepada Ketuhanan daripada Tuhan Yesus Tidak percaya kepada Alkitab Dan Bapak mulai ceritakan Mulai dari latar belakang dulu ya Supaya semuanya menjadi jelas Oke, waktu dan tempat Saya serahkan kepada Pak Sukri Silahkan Pak Sukrianto Oke, terima kasih Pak Yusuf Jadi latar belakang saya Nama saya Suprianto Saya dari orang tua saya Dua-duanya dari Sumatera Barat Saya punya adik Tujuh Delapan dengan saya Saya paling tua Jadi kecil dididik Tahu sendiri Kalau orang dari Sumatera itu Untuk mendidik tentang agama itu Sangat keras Bersholat Kalau seandainya tidak sholat itu Itu yang namanya Paha saya itu Habis itu pada biru Dicubitin sama Ibu saya itu Dikasih mimpi Akhirnya saya goncang Dengan sholat saya Jadi pada suatu ketika Saya Lagi bawa mobil Bermimpi ini Saya lagi bawa mobil Bermimpi ini Saya lagi bawa mobil Di jalanan itu Ada jalanan yang rusak Dari ujung jalan sini Sampai sebelah sini itu Ada air Terkobakan air Terkobakan air Ada orang-orang Ada orang dua Ibu-ibu sama Orang masih muda Itu Mau jalan dia bingung Karena jalanannya itu basah Ini mau jalan itu Ada pas saya deketin Eh teman saya Saya bilang itu Si Butet namanya Lama kemana? Gue mau ke gereja Ya udah gue anterin Jadi antara pintu gerbang Dengan pintu gerbang dengan pintu gereja Itu kan agak-agak jauh Itu pintu gerbang dengan pintu gereja Itu kan agak-agak jauh Saya lihat ada orang Ngawe-ngawe tangan saya Gitu Ngawe tangan saya Itu pakai jubah putih Panjang gitu Pakai jubah putih panjang Cuman saya bingung Kelihatan dari jauh itu Itu kayak orang yang Pernah saya lihat di gambar Yaudah saya Cuman saya abaikan dulu Yaudah Saya anggap belum Mimpi itu Saya ada mimpi satu dulu Pertama Saya lagi bawa mobil Juga Saya lagi bawa mobil juga Tiba-tiba Ada tulisan Jalan Kristus Saya bilang Ini jalan Kristus Kayak jalan nama Kristus-Kristus Kayak nama-nama Orang Kristen Kok jalan begitu Itu Iblis Kok jalan-jalan Itu Iblis Oke sahabat yang Sudah fix Bahwa Bapak Sukriyanto ini Memang dulu Pernah Murtadin Setelah dia murtad Akhirnya bercerai Dengan istrinya Karena istrinya Bertahan Dengan agama Islam Dan Pak Sukriyanto Mulai meninggalkan Islam Kemudian Pindah agama Menjadi Kristen Atau dari manusia Berubah menjadi Domba-domba Sahabat Iwan Villa Kemudian pada suatu ketika Bapak Sukriyanto ini Informasinya Dia itu Berhubungan kembali Secara via telepon Kepada istrinya Dia menyatakan bahwa Pak Sukriyanto ini Mengalami gundah gulana Atau gelisah gitu ya Nah ketika gelisah Istrinya ini Hanya menggoda Pak Sukriyanto Tidak bermaksud Bahwa Agar Pak Sukriyanto Kembali ke Islam Tidak Jadi dia menggodanya itu Ketika dia gelisah Istrinya hanya ngomong bahwa Kalau di saya Di Islam Gelisah itu Saya cukup ngambil wudhu Kemudian saya Sholat dua rokaat Kalau di Kristen Bagaimana Pak? Katanya istrinya itu begitu Kemudian Pak Sukriyanto ini Menjawab Ya kalau di Kristen Tidak ada yang begitu-begitu Coba Pak Ngambil wudhu Kata istrinya begitu Ya akhirnya dari situlah Timbul kerinduan Pak Sukriyanto ini Ingin berwudhu kembali Dan sholat kembali Ya Suatu ketika Hatinya mungkin tergugah kembali Ya Kemudian roh kudus Mulai masuk ke hatinya lagi Maka Suatu saat Maka Kapan hari Pak Sukriyanto ini Sudah bersyahatat kembali Dan disyahatatkan kembali Dengan suasana yang Haru biru Setelah bersyahatat Kemudian Dia dinikahkan kembali Oleh kakak kandung Si istrinya ini lagi Berikut adalah videonya Kita simak kembali Sahabatuan Villa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahkuasanya Bahkuasanya Tiada Tuhan Tiada Tuhan Yang wajib disembah Yang wajib disembah Dengan sebenang-benarnya Dengan sebenang-benarnya Kecuali Allah Kecuali Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahkuasanya Bahkuasanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu putusan Allah Putusan Allah Alhamdulillah Jadi Kemudian itu Di Kecuali Alhamdulillah Di mana Dulu itu Dari Nah demikian itu tadi Adalah prosesi Pensyahadatan kembali Oleh Pasuk Rianto Dimana ketika Dia selesai bersyahadat Mantan istri Dan calon istrinya Kembali Beserta Pak Sukrianto Diiringi dengan Ishak Tangis Bahagia Kalau dari Pak Sukrianto Mungkin dia menangis Karena Tangisan orang Yang mu'alaf Itu memang Tidak bisa Diterjemahkan Atau tidak bisa Dicari tahu Kenapa Dia menangis Karena itu Fitrah Jadi manusia itu Ketika kembali Kepada Islam Ketika dia selesai Mengucapkan sahadat Dia itu Kembali menjadi Suci Kembali Seperti Bayi yang Baru lahir Mungkin juga Karena faktor Itulah Karena dosanya Berguguran Dan dihapus oleh Allah Dalam batinnya Apa ya Mengeluarkan Sesuatu Yang bisa Membuatnya Dia menangis Ya ini memang Sulit diterjemahkan Tapi dimanapun Yang namanya Orang habis Berjahadat Itu rata-rata Diiringi dengan Isak tangis Dan berikut ini Adalah video Ketika Pak Sukrianto Ini Dinikahkan kembali Kepada istrinya Yang dulu Kita simak Videonya Sahabat dan Villa Wahai Sukrianto Bin Ahmad Saya Nikahkan Dan saya Kawin Kampak Engkau Dengan Saudari Saya Adik Saya Rizy Padir Ini Dengan Mas Kawin 100 Rupiah Dibayar Alhamdulillah Pendetanya Sopanopolo Menangis Di air musim Aku Tuhan Sembadong Huuuui Huuuui Terima kasih Terima kasih